Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menyatakan apa yang menjadi tuntutan demonstrasi 4 November 2016 sebenarnya sudah selesai di mana tuntutan tersebut adalah berjalannya proses hukum terhadap Basuki Cahaya Purnama yang diduga melakukan penistaan agama. Sejauh ini proses hukum terhadap AHOK masih terus berlanjut di kepolisian hanya saja jika masa tetap ingin menggelar aksi harus dicatat bahwa aksi-aksi itu tidak berpotensi merugikan masyarakat. Para pendemo juga perlu menaati peraturan agar aksi mereka berlangsung damai. Sementara terkait isu seputar adanya partai politik tertentu yang membiayai aksi demonstrasi tersebut, Wiranto Enggan berkomentar. Aksi itu sendiri diduga bermuatan politis karena melibatkan salah satu calon gubernur dalam pilkada DKI 2017. Tapi yang pasti adalah bahwa tatkala masalahnya sudah terjawab lalu tujuan demonstrasi apa? Apalagi sampai menimbulkan keresahan masyarakat mengganggu kebebasan masyarakat mengganggu orang kerja mengganggu orang cari makan ya, ini berarti kan yang rugi masyarakat. Kalau terjadi apa-apa yang rugi juga masyarakat juga. Nah kami aparat keamanan hanya menjaga-jaga sampai berjaga-jaga sampai kalau ada demonstrasi itu menjurus kepada satu aksi-aksi yang negatif.